Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heros sebelumnya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan inilah film Heros 2020, episode 14 dan 15. Pada episode sebelumnya, setelah mengabari bahwa Hua Yenzia dalam masalah besar, Magistrat Liu juga membawakan mayat Kia Wu. Seketika itu yang ada di sana, semua menangis saat melihat mayat Kia Wu. Sementara itu, Hua Yenzia dipenjara di konsensi Perancis. Para tahanan yang masuk sana akan dijadikan samsak hidup oleh pemimpin konsensi yang bernama Petran. Hua Yenzia pun dibawa menemui Petran. Di sana Hua Yenzia meminta agar dibebaskan. Karena ia merasa tak bersalah. Ia hanya didebak. Namun Petran tak memperdulikan kata-kata Hua Yenzia. Kemudian, Petran menyuruhnya untuk menerima tiga pukulan darinya. Agar Petran mau mempertimbangkan lagi untuk membebaskan dirinya. Setelah melayangkan tiga pukulan, Petran justru tak mau membebaskannya. Ia malah tertarik untuk bertarung dengan serius. Setelah melihat kemampuan Hua Yenzia. Ia pun menyuruh Hua Yenzia agar melepaskan burbelnya. Namun Hua Yenzia tak mau melepaskan burbelnya. Karena ia tak mau bertarung. Lalu Petran langsung menyerangnya. Setelah pertarungan itu, Petran pun mengakui kekalahannya. Lalu Petran bertanya, siapakah namanya? Hua Yenzia pun menjawabnya. Bahwa ia adalah Hua Yenzia. Seketika itu, penerjemahnya yang bernama Chang Deli langsung terkejut. Bahwa yang baru mereka lawan adalah pahlawan terkenal dari Tianjin. Di tempat lain, para murid Hua Yenzia berkumpul. Mereka mau merencanakan untuk membebaskan gurunya. Mereka pun pergi dengan membawa senjata masing-masing. Untungnya Tuan Nong datang tepat waktu. Ia segera menghentikan mereka. Gauke yang keras kepala tak mau mendengarkannya. Kemudian Tuan Nong menantangnya untuk bertarung dulu. Jika berhasil mengalahkannya, mereka boleh pergi. Kemudian pertarungan pun dimulai. Gauke mencoba menyerang duluan. Lalu Tuan Nong mengeluarkan pistolnya. Dan Gauke pun sudah ketakutan. Di sana Tuan Nong bermaksud mau menjelaskan. Bahwa Kung Fu tak berguna melawan tembak. Setelah itu mereka masuk ke dalam. Sambil menikmati T-99. Di sana mereka menceritakan semua kejadian yang sesungguhnya kepada Tuan Nong. Dan mereka pun mencurigai magistrat Kui terlibat dalam insiden ini. Lalu Sayan memohon agar diisikan ke Dongguong. Ia akan membuat magistrat mengakui perbuatannya. Dan akan membawakan surat testimoni. Agar gurunya terbebas. Sementara itu ibunya memberikan surat tanah. Dari semua toko yang ada di Tianjin kepada menantunya. Untuk menebus Huoyenjia. Setelah itu Nona Wang memberikan sertifikat tersebut kepada Tuan Nong. Agar segera menebus Huoyenjia. Singkat cerita Tuan Nong sampai di konsensi Perancis. Di sana ia menemui Petran untuk melakukan pertukaran. Tuan Nong menawarinya sertifikat tanah untuk ditukar dengan Huoyenjia. Akan tetapi Petran langsung menolaknya mentah-mentah. Ia menyuruh Tuan Nong agar kembali lagi setelah 2 bulan. Dengan membawa banyak batangan emas. Tidak lama setelah itu Changdeli masuk untuk memberitahu Petran bahwa di luar ada seorang tamu. Lalu Petran pun menyuruh Tuan Nong pergi membawa sertifikat tersebut. Ketika keluar Tuan Nong berpapasan dengan Yingxi. Di dalam Yingxi menawarinya batangan emas agar ditukar dengan Huoyenjia. Namun Petran menolaknya. Yingxi pun terus memohon kepadanya. Sehingga akhirnya Petran menawarinya untuk bertarung melawan Huoyenjia. Jika ia menang ia boleh membawa Huoyenjia. Kemudian mereka pun masuk di ruang tahanan. Huoyenjia terlihat emosi ketika melihat wajah Yingxi. Dengan kaki dan tangan masih terikat ia segera bertarung dengan Yingxi. Terima kasih telah menonton. Hingga akhirnya Yingxi pun kalah. Lalu dengan terpaksa Petran memukul Huoyenjia hingga pingsan. Agar bisa melepaskan ikatan di leher Yingxi. Ketika di luar Yingxi sangat emosi. Karena telah dipermalukan seperti itu. Ia pun memerintahkan anak buahnya. Untuk menyerang keluarga Huoyenjia di malam harinya. Dengan pakaian biasa. Tanpa mereka sadari disana masih ada Tuan Nong. Lalu di malam harinya mereka mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Lalu menggeledah sampai ke sudut-sudut rumah. Tapi tak menemukan satu orang pun. Tak disangka Tuan Liu dan pasukannya sudah mengepung mereka. Disana Yingxi menyuruh pengawalnya agar mengatakan pada mereka. Bahwa di dalam adalah pasukan istana. Lalu menyuruh pasukan Tuan Liu agar tidak ikut campur dengan urusannya. Tuan Liu yang sudah bersengkongkol dengan Tuan Nong dan Zheng Zheng. Berpura-pura tidak tahu. Dan menganggap mereka sebagai pencuri. Lalu Tuan Liu menyuruh pasukannya memanah mereka. Hingga pada akhirnya Yingxi pun keluar. Dan menunjukkan lancananya. Bahwa dia pasukan istana. Tuan Liu pun berpura-pura terkejut. Kemudian mengatakan pada Yingxi. Ini adalah kesalahpahaman. Karena akhir-akhir ini banyak bandit berkeliaran. Setelah kejadian itu. Nong Chingsun memberitahu Nona Wang. Agar kembali tinggal di rumahnya lagi. Karena itu akan lebih aman. Sementara itu Sayan sudah berada di Dengguong. Ia meminta bantuan sama kakaknya untuk menjalankan misinya. Di malam harinya mereka menyusup ke kator magistrat. Ia mendengarkan pembicaraan magistrat dan pengawalnya. Disana magistrat merasa lega. Bahwa Hua Yenjia telah ditangkap. Karena pengiriman opium sudah menghabiskan banyak uangnya. Dan Hua Yenjia yang menyebabkan ia rugi. Karena itulah ia menyebabkan Hua Yenjia. Lalu sahabat saudara menyanda magistrat. Disana magistrat mengakui. Bahwa ia telah disuruh oleh Ying Xi. Setelah itu magistrat disuruh untuk menulis surat testimoni pengakuan dirinya. Bahwa ia telah ditipu oleh Hu Liu. Dan dipaksa oleh Ying Xi. Kemudian sahabat saudara segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi magistrat memanggil para pengawalnya untuk menangkap mereka. Sayan segera mengeluarkan senjatanya untuk membunuh magistrat. Dan mereka berhasil kabur dari para pengawal. Singkat cerita mereka kembali ke Tianjin. Tuan Nong sangat marah ketika mendengar Sayan telah membunuh magistrat. Karena surat testimoni yang mereka bawa tidak ada gunanya. Setelah kematian magistrat. Dan itu menjadi lebih sulit untuk menyelamatkan Hua Yan Jia. Lalu Tuan Nong menyuruh mereka berdua untuk pergi dari Tianjin. Karena jika pemerintah tahu mereka disini. Keadaan pasti lebih sulit untuk membebaskan Hua Yan Jia. Lalu Nona Wang dan Zheng Zheng juga menyuruh mereka agar pergi. Demi keamanan mereka juga. Akhirnya sahabat saudara pun pergi dari sana. Di tempat lain Betran mendatangi Hua Yan Jia. Bersama para pengawalnya. Hua Yan Jia pun terus meminta untuk dibebaskan. Karena ia tak bersalah. Kemudian Betran mengatakan pada Hua Yan Jia. Jika ia sekarang berada di luar konsensi Perancis. Pasti ia sudah dibunuh oleh pengawal istana. Di sini Betran bermaksud baik untuk melindunginya dari Ying Xi. Lalu Betran menyuruh para pengawalnya untuk pergi menjauh. Ia ingin berbicara empat mata dengan Hua Yan Jia. Betran mengajak Hua Yan Jia untuk pergi ke Perancis. Bersama dengan keluarganya. Di sana dia akan dijadikan petinju terkenal. Dan dia bisa menjadi seorang bangsawan. Lalu ketika ia kembali ke Tiongkok. Ying Xi pasti tak berani menangkapnya. Akan tetapi Hua Yan Jia menolaknya. Dia lebih memilih hidup di Tiongkok. Walaupun ia susah. Di tempat lain istri Hua Yan Jia mau pergi ke ibu kota. Untuk membersihkan nama Hua Yan Jia. Sekaligus mencari keadilan untuk suaminya. Dalam perjalanannya ia ditemani Dayo dan Heolian. Sementara itu sahabat saudara merencanakan untuk menyusup ke penjara. Agar bisa segera menolong Hua Yan Jia. Biar tidak didahului oleh Ying Xi. Di tempat lain Tuan Nong dan Win Fa juga merencanakan untuk menolong Hua Yan Jia. Mereka mengajak Betran untuk ketemuan di War Cop. Di sana mereka bermaksud untuk memberikannya emas batangan. Akan tetapi Betran menolaknya. Mereka disuruh menunggu satu bulan lagi. Lalu akan membebaskan Hua Yan Jia. Betran bermaksud mau belajar tinju dari Hua Yan Jia dalam waktu satu bulan tersebut. Betran pun mengatakan pada mereka bahwa ia khawatir kalau membebaskan Hua Yan Jia sekarang ini. Bisa-bisa nanti Ying Xi membunuhnya. Lalu Win Fa memohon kepada Betran agar bisa menemui gurunya. Mengetahui dia murid Hua Yan Jia, Betran pun langsung menguji dia. Sementara itu, di penjara saw bersaudara mendatangi Hua Yan Jia untuk mengajaknya kabur dari sana. Akan tetapi Hua Yan Jia menolaknya. Di sana Sayan memberitahu bahwa ia telah membunuh Magistrat Kui. Jadi, mereka terpaksa memakai cara ini untuk membebaskan dirinya. Sebelum semuanya terlambat. Mendengar Sayan telah membunuh Magistrat, ia pun langsung murka. Tanpa pikir panjang, Hua Yan Jia langsung memutus hubungan dengan Sayan. Sebagai murid dan guru. Hua Yan Jia juga menyuruh saw bersaudara pergi dari penjara. Sebelum pengawal menangkap mereka. Dan film pun bersambung. Itulah tadi alur cerita film Heroes 2020. Episode 14 dan 15. Jangan lupa menonton episode berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.